musik 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 yang pertama yang saya gunakan adalah bedak bayi cousins atau cousins baby powder kita tuangkan sini bedak bayi secukupnya ok secukupnya bunda sister kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua bahan kedua yang saya gunakan adalah jeruk peras bunda sister jeruk peras jika bunda sister tidak mempunyai jeruk peras gunakan jeruk nipis tidak apa-apa bisa digunakan jika tidak mempunyai jeruk nipis gunakan lemon kita potong seperti ini jeruk perasnya oke bunda sister kita buang biji-bijinya kita peraskan disini bismillahirrahmanirrahim peraskan aja beras 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 jadi dua bahan ini kita aduk ini bagus sekali untuk mencerahkan kulit yang gelap memudarkan kulit-kulit kita menghilangkan kulit yang kusam dan menghilangkan jerawat beserta bekas-bekasnya jadi bagi ada-ada semua yang punya jerawat yang ingin dihilangkan dengan cara yang alami bisa gunakan bahan ini oke berni-sister jadi kita aduk bahan ini sehingga tercampur rata diaduk-aduk seperti ini oke setelah bahannya tercampur rata bunda-sister bisa menggunakan bahan ini bunda-sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap menghilangkan kulit-kulit kita menghilangkan jerawat dan menghilangkan bekas-bekas jerawat untuk cara makannya kemudian oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah pastikan kulit bunda-sister itu bersih kemudian oleskan bahan ini merata biarkan selama 20-30 menit jika bunda-sister memakainya malam hari bunda-sister bisa membiarkan bahan ini semalaman kemudian paginya baru dibersihkan dengan air lakukan perawatan ini setiap hari atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas plek hitam dan bebas jerawat jika bahan ini tersisa bunda-sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 1 minggu selamat menikmati terima kasih